Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Karena kata-kata Ye Chen, seluruh istana kebenaran berdering keras. Ye Chen berkata, Ling Zen, pertanyaan setahun yang lalu, sekarang aku ingin bertanya lagi. Ye Chen masih memutar lehernya dengan nyaman, apa itu kebenaran, dan apa itu iblis. Ling Zen berkata, aku benar, kamu iblisnya. Mata Lord Ling Zen penuh dengan kebenaran, dan suara dingin dan berbisik langsung terdengar di langit dan bumi, dengan keagungan tertinggi, dan tidak ada yang diizinkan untuk memberontak. Iblis adalah iblis, dan kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya. Begitu kata-kata Tuan Ling Zen jatuh, gelombang perkataan sepertinya menyatu menjadi lautan, menenggelamkan sosokurus Ye Chen di tempat. Dalam gelombang diskusi, suara tegas dan agung Master Ling Zen terdengar lagi. Dia berdiri di langit seperti resolusi tinggi, seolah-olah kata-katanya tidak boleh ada yang memberontak. Iblis, kau harus mati. Hari ini, pemandangannya sangat mirip dengan setahun yang lalu. Di mana Ling Zen mengakui bahwa Ye Chen adalah iblis dan pantas mati. Aku tidak tahu kenapa, aku sangat suka melihat wajahmu. Ye Chen masih memutar lehernya dengan sangat nyaman, dan Ye Chen menjadi mode iblis. Ye Chen tampak sedikit aneh, terutama mata yang menjadi merah, orang tidak berani melihat langsung. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, di langit timur aulah kebenaran runtuh. Segera, empat sosok luar biasa muncul. Mereka adalah empat tahap Heavenly Immortal setengah langkah, Chu Ling Yu, leluhur keluarga Si Men, leluhur keluarga Bei Chen, Heng Pau dan Hung Hom. Di belakangnya banyak pasukan memegang pedang, ada sosok, mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh di tangannya. Boom! Segera, di langit barat Istana Kebenaran Runtuh. Mereka adalah empat tahap Heavenly Immortal setengah langkah, Feng Zi, Bai Yi, dan leluhur Su. Di belakang mereka, pasukan besar seperti awan bergulung, membawa sosok seperti manusia, masing-masing bersinar dengan cahaya, masing-masing dengan kekuatan pembunuh. Boom! Kekosongan di Selatan Runtuh, dan mereka adalah empat tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi ada dua leluhur, Situ Longshan, leluhur keluarga Siong, dan keluarga Sangguan. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Sekarang, di setiap kereta, ada puluhan sosok, masing-masing memegang tombak perang, dengan momentum besar. Bunuh! Kekosongan utara terbelah oleh telapak tangan, dan dua sosok bergegas keluar satu demi satu. Lihat lebih dekat, mereka adalah Zhong Jiang, leluhur Tianzong, Longyi, dan Longwu. Di belakang mereka, suara pedang bersenandung, seperti hujan pedang secara umum, pada setiap pedang terbang, ada sosok yang berdiri, masing-masing dengan momentum yang luar biasa. Boom! Bang! Gemuruh! Langit menderu, gempa bumi bergetar, dan seluruh dunia tampak terbalik. Melihat langit dan bumi dari kejauhan, sisi rapi pasukan kuartet ditutupi dengan tanah dan langit seperti karpet hitam, dan seluruh aula kebenaran dikelilingi oleh pasukan Yan Huang. Momentumnya terlalu kuat, sehingga aula kebenaran dikelilingi oleh pegunungan, istana runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, ini, melihat pasukan luar biasa yang muncul, mereka yang bersiap untuk mengepung Ye Chen sedetik yang lalu menjadi pucat, dan banyak orang telah mundur tanpa sadar. Seseorang menggelengkan kepalanya mungkin dia bahkan tidak menemukan dirinya berbicara dengan nada gemetar. Ini, ada apa? Terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan gemetar tubuh mereka, karena terlalu banyak orang yang datang. Ini bukan beberapa ribu atau ratusan. Ini adalah pasukan kultifator yang nyata. Selain tiga sekte di selatan, ada pasukan kultifator yang begitu kuat yang tersembunyi. Masalah ini harus dilaporkan kepada kepala kuil sesegera mungkin, dan informasinya sangat salah. Di kursi, wajah orang yang tidak bersalah tiba-tiba bermartabat, jika bukan karena matanya sendiri dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Tidak jauh, Yun King menatap langit dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana bias ada pasukan yang begitu kuat di selatan ini? Dibandingkan dengan mereka, Ji Ning Suang, yang perlahan-lahan bangkit, sedikit mengernyit, pertama-tama melirik Ling Zen dan Yun Xing, dan akhirnya jatuh ke leluhur Heng Yue yang masih duduk di sana minum, dibandingkan dengan Yun King dan leluhur Heng Yue, dia sangat tenang dari awal hingga akhir. Apa yang terjadi? Ji Ning Suang bergumam, memalingkan muka ke arah Ye Chen, yang masih berdiri di langit, Ye Chen, siapa identitas sejatimu? Lihatlah Ling Zen lagi, sangat ketakutan membuat dirinya tercengang. Jika bukan karena kemunculan pasukan cultifator yang besar ini, dia tidak akan tahu pada saat itu bahwa kuil kebenaran telah dikepung, dan bahkan tidak tahu bahwa Chu Selatan masih menyembunyikan kekuatan lebih besar daripada tiga sekte. Siapa mereka? Wajah Ling Zen tiba-tiba berubah, wajahnya menjadi sedikit pucat dan menatap Ye Chen, sekarang semua orang bodoh dapat melihat bahwa pasukan besar ini dipimpin oleh Ye Chen. Untuk sementara, Ling Zen memiliki perasaan yang belum pernah ada sebelumnya, ketakutan. Ling Zen harus takut, bagaimana mungkin dia tidak takut, ini adalah pasukan sangat besar, kekuatan tempur keseluruhan tidak lagi di bawah sekte Zheng Yang. Kekuatan sebesar itu akan menghancurkan kuil kebenarannya, dalam waktu 30 menit. Bahkan Ling Zen ketakutan seperti ini, apalagi orang lain. Beberapa orang lemah sudah berdiri diam, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Ye Chen berkata, jadi, sekarang aku ingin tahu siapa yang benar dan siapa iblisnya. Dalam kengerian, suara nakal dan lucu Ye Chen berkeliaran tanpa batas antara langit dan bumi. Kamu adalah iblis, aku tidak tahu apakah itu ketakutan atau karena sesuatu yang lain. Seorang tetua istana kebenaran yang berwajah pucat berteriak keras, masih terlihat benar, tetapi masih ada ketakutan yang tidak bisa ditutupi. Orang ini ingat padaku, setelah aku mendapatkannya, itu memberiku banyak pedang. Ye Chen menunjuk ke sesepuh yang baru saja berbicara. Oh, saya melakukan pekerjaan ini. Segera, tawa samar terdengar, Long Yi telah menyingsingkan lengan bajunya. Long Wu menyentuh kepalanya yang besar dan botak dan memperlihatkan dua baris gigi putih. Kedua orang itu tampak seperti Buddha dengan belas kasih yang besar, tetapi senyumnya sangat menakutkan. Mendengar kata-kata Ye Chen dan Long Yi, para tetua istana kebenaran menggigil keras. Berbicara, dia tidak lupa untuk bergerak secara tidak sadar ke Lord Ling Zen. Yang bisa dilihat adalah matanya penuh ketakutan. Meskipun dia tidak akrab dengan Ye Chen, dia tahu sifatnya dan memperlakukan musuh. Dia selalu mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Ini bukan lelucon. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, tetapi memandang orang lain dengan penuh minat, dan menanyakan pertanyaan yang sama, aku ingin tahu jadi siapa iblisnya sekarang. Tentu saja, kata-katanya berkibar bola balik antara langit dan bumi selama tiga atau lima kali, tetapi tidak ada yang berbicara, matanya penuh ketakutan dan tubuhnya gemetar, dan dia ingin melarikan diri sesegera mungkin. Langit dan bumi, pada saat ini, menjadi sangat sunyi, tetapi mereka juga sangat tertekan, dan bahkan udara tampak membeku. Apakah ada yang menjawab? Ye Chen tersenyum tipis, melihat sekeliling ke langit, dengan cahaya magis di matanya. Karena tidak ada yang menjawab, aku bisa memerintahkan untuk membunuh, kata Ye Chen, setelah mengangkat lengannya. Semua orang tahu bahwa ketika Ye Chen memerintahkan, pasukan besarnya akan bergegas masuk. Seorang lelaki tua berteriak, Iblis, Ling Zen adalah iblis, mereka semua dari istana kebenaran adalah iblis. Tidak menunggu Ye Chen menjatuhkan perintah seorang lelaki tua yang tidak tinggi atau rendah tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi kali ini jarinya tidak menunjuk ke Ye Chen, tetapi ke Ling Zen. Orang ini benar-benar tidak pintar biasa. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, penglihatannya tidak biasa. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi yang muncul, Ye Chen telah melakukan pertempuran besar dan berlari ke sini. Untuk apa ini? Ini untuk menemukan Guru Ling Zen. Hari ini, Ye Chen memiliki keunggulan absolut. Begitu perintah pelanggaran diberikan, orang-orang yang dikelilingi olehnya sama sekali tidak luput. Dalam situasi seperti itu, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berdiri di sisi berlawanan dari Ling Zen dan kuil kebenaran. Kamu mencari kematian. Orang-orang istana kebenaran sangat marah, semua momentum kekerasan, dan kekuatan pembunuh terungkap. Tentu saja, suara lain terdengar, dan itu luar biasa tinggi dan keras, dan juga menunjuk ke arah Ling Zen dan kuil kebenaran. Iblis, dia iblis, mereka semua iblis. Saat ini, pemandangannya tidak spektakuler biasa. Mereka yang menuduh Ling Zen dan istana kebenaran adalah iblis, sambil memarahi, berkumpul bersama dan mereka yang berteriak seperti gelombang pasang akan menenggelamkan Aula Kebenaran, kuil kebenaran yang luas, bagaimanapun, sekarang sedang dihancurkan oleh pasukan Ye Chen, dan telah jatuh ke dalam situasi dikelilingi oleh semua sisi. Iblis, Ling Zen adalah iblis, mereka semua dari Aula Kebenaran adalah iblis. Ada gemuruh konstan di Aula Kebenaran, gelombang yang dibentuk oleh suara manusia, menyatu menjadi guntur. Lihatlah Ling Zen lagi, mendengarkan deretan orang menuduhnya sepge iblis. Segera, ungkapan itu memicu ribuan gelombang. Ketika murid pertama dari kuil kebenaran berlari ke sisi yang berlawanan, lebih banyak orang di Aula Kebenaran berpindah meneriaki Ling Zen adalah iblis. Dalam gelombang meneriaki, ketiga sosok itu menjauh dari Tuan Ling Zen satu demi satu, melihat lebih dekat, mereka adalah tiga murid Ling Zen, Huang Su, Liao Yang, dan Yang Yun. Melihat ketiga muridnya berlari ke sisi yang berlawanan, mata Ling Zen sangat tercengang. Ketiga murid Ling Zen meneriaki, Iblis, kamu adalah iblis. Kami telah menanggung beban berat selama bertahun-tahun, dan kami telah menunggu hari ini untuk penebusan dosa apa yang telah kau lakukan. Siapa yang peduli antara murid dan guru? Ling Zen memuntahkan darah, dan sekali lagi melangkah mundur, sosoknya tiba-tiba menjadi kurus. Pengkhianatan-pengkhianatan, pengkhianatan-pengkhianatan yang sebenarnya, bahkan muridnya mengkhianatinya, Ling Zen benar-benar terpukul. Sekarang, adegan ini benar-benar ironi besar bagi Ling Zen. Hanya beberapa menit yang lalu, Ling Zen masih merupakan perwujudan keadilan, seseorang yang dikagumi, dan penguasa istana kebenaran. Dan sekarang beberapa menit kemudian, dituduh sebagai seorang iblis. Dia bukan lagi orang yang didukung oleh orang-orang, membuatnya tidak bisa diterima. Ini trik murahan, menyaksikan Ling Zen memuntahkan darah, Long Wu yang berdiri di satu sisi mendesis. Kamu tahu apa? Ini disebut tipuan. Long Yi dengan penuh arti menyentuh kepalanya yang besar dan botak. Di sisi lain, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk janggutnya. Ye Chen berkata, Ling Zen, di mata dunia, sepertinya kamu adalah iblis besar. Ye Chen, memandang Ling Zen tercinta dengan penuh minat. Ye Chen, Ling Zen meraung, tetapi sebelum kata-kata itu diucapkan, darah lain menyembur keluar. Ye Chen berkata, dunia ini benar-benar menakjubkan. Kau yang iblis menuduhku sepgai iblis, dan itu benar-benar menyedihkan. Wajah Ye Chen menghela nafas. Aku adalah penguasa kuil kebenaran, aku bukan iblis. Ling Zen menumpahkan rambutnya, mengaum seperti anjing gila. Ye Chen berkata, kamu bilang kamu bukan iblis, siapa yang percaya? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Bahkan ketiga muridmu mengatakan bahwa kau adalah iblis. Sepertinya kamu telah melakukan banyak hal yang tidak pantas dilakukan manusia. Aku akan membunuhmu. Di tempat, Ling Zen meraung, dan dia tampak seolah-olah dia adalah iblis. Tentu saja, sebelum Ling Zen menyerang, banyak cultifator tahap Heavenly Immortal dari pasukan Yan Huang menembak bersama, mengenai Ling Zen, menjadi pria berdarah yang tak tertandingi, yang baru saja bergegas ke langit, dan ditembak jatuh pada detik berikutnya. Boom! Segera, ada raungan di tanah, dan Ling Zen yang jatuh benar-benar menghancurkan lubang besar dari tanah. Dalam sorotan, darah menetes darinya, Ling Zen merangkak ke atas, wajahnya sedikit terpelintir, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Boom! Ada raungan lain, dan kekuatan mengejutkan membanjiri langit. Ling Zen, yang baru saja memanjat, hancur ke tanah di tempat. Pada saat ini, Ye Chen hanya perlahan turun dari langit, dan langkahnya mantap dan lambat. Ye Chen berhenti sedikit sebelum datang ke Ling Zen, dan menatap Ling Zen, yang berlutut di depannya, dengan penuh minat, aku tidak tahu apakah kau memiliki perasaan yang familiar. Apa? Lord Ling Zen menggeram dan meraung, dia begitu tinggi berlutut sehingga dia masih di depan musuh-musuhnya. Ye Chen berkata, setahun yang lalu, aku berlutut di depanmu seperti ini, dan dianiaya oleh orang-orang, seperti semut rendah hati yang tidak bisa lagi rendah hati, yang dibunuh olehmu dan pasukan koalisi Yin Ziping. Sekarang, izinkan aku memberi tahumu apa yang benar dan apa itu iblis. Karena itu, Ye Chen berjongkok, masih menatap Ling Zen dengan tatapan main-main. Ling Zen berkata, kamu bukan iblis dan aku tidak meragukannya. Lord Ling Zen penuh darah, dan meraung dan meraung, mencoba untuk bangun, tetapi masih ditekan oleh energi. Ye Chen tersenyum, seolah-olah dia mendengar lelucon besar, seetahun yang lalu kau mengakuiku iblis dan sekarang menyatakan bukan iblis dan kau masih menipu diri sendiri, apakah kau layak menjadi penguasa kebenaran, di mana kau tidak mengetahui kebenaran sedikitpun. Jangan bercanda, Ye Chen menepuk bahu Ling Zen, lalu berdiri dengan ekspresi main-main. Bunuh aku, bunuh aku. Ling Zen menggeram histeris, seperti orang gila. Tidak, tidak, aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen melambaikan kutukan ketubuhnya dan menghapus kultifasinya. Hiduplah, itu hukumanmu, itu omong kosong yang kuberikan padamu. Nikmatilah. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengusir Ling Zen. Dengan semua perhatian, Ling Zen terbang keluar dari kuil kebenaran, seperti sampah yang tidak berguna. Di mata orang-orang, Ye Chen baru saja menghapus kultifasi Ling Zen, yang merupakan kebaikannya, tetapi jika memikirkannya, itu harus menjadi keputusan yang lebih kejam. Dalam beberapa tahun terakhir, Ling Zen yang tegas dan memproklamirkan diri telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah dan menyebabkan banyak musuh. Sekarang Ling Zen telah terhapus kultifasinya, musuh-musuhnya apa akan melepaskannya? Jawabannya jelas. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bermimpi membunuh Ling Zen. Meninggalkan Ling Zen, Ye Chen berbalik dan melihat sekeliling dengan penuh minat kepada mereka yang menyembah Ling Zen. Ketika mereka melihat ini, tubuh orang-orang tiba-tiba tertegun, wajah pucat mereka menjadi langsung tidak berdarah, jantung mereka berdetak kencang, tubuh mereka berkeringat, dan mereka takut Ye Chen akan membunuh mereka. Ye Chen berkata pada orang-orang Istana Kebenaran, serahkan semua harta Istana Kebenaran dan hapus kultifasi kalian sendiri, kalian bisa keluar hidup-hidup. Ye Chen tersenyum, kalian hanya punya 30 detik untuk memikirkannya, jangan merasa tidak nyaman. Orang-orang itu menatap Ye Chen dengan mata penuh ketakutan, dengan sedikit kemarahan dalam ketakutan mereka. Jika kalian ingin hidup, lakukan saja. Kalian tidak bisa menawar, lebih memilih mati atau menghapus kultifasi kalian sendiri. 20 detik lagi. Segera, seseorang mengangkat telapak tangannya, menghapus dan hainya sendiri dengan rasa sakit, dan kemudian meletakkan semua barang berharga di tubuhnya dan tersandung keluar. Begitu seseorang menghancurkan diri sendiri, reaksi berantai terbentuk. Apa? 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 Segera, jeritan menjadi satu. Tentu saja, seperti yang dikatakan Ye Chen, dalam situasi saat ini, menghadapi pasukan besar, mereka tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Ye Chen, jika tidak mereka akan mati dengan menyedihkan. Jika tidak mereka akan mati dengan menyedihkan. mereka akan mati dengan menyedihkan. Cers ward我